Hey guys, welcome back to jamtangan.com youtube channel, markasnya watch entusiast cerdas. Casio G-Shock emang gak ada istirahatnya ya pak, bisa aja bikin koleksi tangguh dengan inspirasi out of the box. Nah, yang min watch bawa kali ini adalah G-Shock sci-fi world series yang terinspirasi dari konsep fiksi ilmiah berlatar masa depan. Koleksi ini terdiri dari 3 model, G-Shock DW-B5600SF-7DR, G-B001SF-7DR, dan GA-B001SF-7ADR. Nah, fans G-Shock sih pasti paham, kalau masing-masing jam ini punya keistimewaannya sendiri. Tapi apa sih yang bikin koleksi sci-fi world ini beda? Namanya juga sci-fi futuristik, otomatis bakalan punya unsur robot masa depannya dan desain yang industrial. Hal itu diwujudkan dari pemilihan warna dasar putih ditambah aksen ungu, biru, dan hitam. Selain itu, area logo pada bezel dilapisi fosfor, bikin tulisan protection di atas dan G-Shock di bawah bezel jadi glow in the dark. Mirip kayak robot dan makhluk-makhluk dunia sci-fi kalau lagi diaktifkan. Wow, keren banget ya! G-Shock sci-fi world series juga dilengkapi koneksi bluetooth. Bapak bisa setting waktu otomatis, manfaatin fitur phone finder, hingga world time sekitar 300 kota di dunia. Semuanya lewat aplikasi Casio Watches. Tuh, kurang mutahir apa coba pak? Buat bapak yang punya pergelangan tangan kecil pun gak perlu mundur, karena di koleksi ini ada juga ukuran midsize. Contohnya, kayak DW B5600SF 7ADR dan GA B001SF 7ADR yang berdiameter 42,8 dan 42,5 mm. Ini dia spesifikasi untuk G-Shock GA B001SF 7ADR. Case diameter 42,5 mm. Case thickness 13,8 mm. Lock to lock 46 mm. Case material carbon reinforced resin. Stripe material resin. Water resistance 20 bar. Glass material mineral glass. Movement menggunakan quartz movement. Ini spesifikasi untuk G-Shock DW B5600SF 7ADR. Case diameter 42,8 mm. Case thickness 13,4 mm. Lock to lock 48,9 mm. Case material resin. Stripe material resin. Water resistance 20 bar. Glass material mineral glass. Dan movement menggunakan quartz movement. Ini spesifikasi untuk G-Shock G-B001SF 7ADR. Case diameter 47,5 mm. Case thickness 18,7 mm. Lock to lock 50,3 mm. Case material carbon reinforced resin. Stripe material resin. Water resistance 20 bar. Glass material mineral glass. Dan movement menggunakan quartz movement. Kalau ngomongin tampilan, seru nih pembahasannya pak. Karena ketiga jam dalam koleksi ini, masing-masing adalah pentolannya Casio G-Shock. Jadi sama-sama punya keistimewaan sendiri. Misalnya aja GA-B001SF 7ADR. Desain ana digi terbaru dari G-Shock. Karena jam ini punya hands dan index ala jam analog juga. Otomatis tampilan dialnya jadi berdimensi pak. Dilanjut DW B5600SF 7ADR. Dengan tampilan khas keluarga 5600, keturunan langsung dari G-Shock pertama di dunia. Lalu G-B001SF 7DR, si Jason dengan bezel U-Retain yang bisa dilepas-pasang. Kalau bezel putih ini dilepas, bakal kelihatan bezel di bawahnya yang berwarna hitam. Kontras banget. Ketiganya dibekali dengan super iluminator yang lentaknya beda-beda pak. Super iluminator GA-B001SF 7ADR ada di dial dan LCD. Untuk DW B5600SF 7ADR dan G-B001SF 7ADR punya super iluminator di LCD dan auto light function. Semuanya gampang dibaca saat gelap. Kalau menurut Minwot sih, koleksi ini gak cuma cocok buat pecinta seri sci-fi, tapi juga buat semua pecinta G-Shock. Soalnya, gak cuma konsep dan tampilannya aja yang keren, fiturnya juga beneran andalan. Dan ngaku aja deh, bapak masih terkesan kan sama super iluminator yang barusan Minwot tunjukin? Hmm, mahal gak? Eits, siap-siap kaget. Dua dari jam tangan ini cuma dibanderol sejutaan aja. Keajaiban dunia mana lagi yang bapak sia-siakan? Mendingan buruan klik-klik di caption. Oke, sekian dulu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini, boleh juga tinggalin komentar kalian, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video. sub indo by broth3rmax